Halo sahabat kabari Praha, di manapun Anda berada, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Nama saya standar dan hari ini tamu podcast kabari adalah Pak Tomas Petru, seorang guru kajian Asia Tenggara sekaligus bahasa dan sejarah Indonesia. Dan juga guru saya pas saya waktu masih kuliah. Pak Tomas, selamat datang di kabari Praha. Terima kasih atas undangannya. Pak Tomas, mari kita mulai. Saat ini Bapak resmi bekerja di mana dan sebagai apa? Pekerjaan utama saya adalah pekerjaan sebagai peneliti di Akademi Ilmu Pengetahuan Republik Ceko di Oriental Institute atau Institut Kajian Oriental. Saya adalah peneliti. Dan pekerjaan kedua adalah pekerjaan sebagai dosen di Fakultas Sastra Universitas Carolina. Saya mengajar sebagai Anda katakan, saya mengajar terutama sekali sejarah dan politik Indonesia. Dan juga kerja sebagai penerjemah bahasa Indonesia. Betul, betul. Penerjemah resmi. Betul. Oke, oke. Nanti kita balik ke situ. Bapak, kapan pertama kali ke Indonesia? Kayaknya sudah lama banget. Oh, lama banget. Itu tahun 1995, akhir Juni. Saya ingat secara tepat, saya ke sana untuk dua setengah bulan dengan dua teman sekelas. Waktu itu kami ambil Sastra Indonesia. Kami baru selesaikan tahun ketiga. Jadi kami sudah agak lancar bahasa Indonesia. Dan kami ke sana, ya sebagai saya katakan hampir untuk tiga bulan. Itu masih zaman order baru. Jadi memang menarik. Dan kami mendarat di Jakarta. Dan dari sana, karena belum ada penerbangan murah, kami naik bis ke Lombok, Mataram-Lombok. Dan kami menghabiskan dua, hampir dua hari di perjalanan cuma ke Lombok. Tapi kami mau mencapai Flores, pulau Flores. Jadi kami menghabiskan empat hari. Jadi coba bayangkan sekarang, sekarang tinggal mungkin naik pesawat lewat transaksi. Di Denpasar, lima jam kita sudah sampai. Tapi waktu itu, itu makan waktu empat hari. Jadi itu perjalanan saya, terutama ke NTT, Lombok, Bali, dan Jawa. Jawa Tengah. Tapi itu menarik sekali. Tapi sebenarnya itu liburan kan? Itu liburan, tapi memang kami anggap sebagai perjalanan studi. Karena kami sudah mau jadi lulusan dari sastra Indonesia. Tapi saya pernah dengar, Bapak memang benar-benar pernah kuliah di Indonesia. Itu benar nggak? Betul, betul. Itu kunjungan saya ke-2. Itu tahun 96-97. Saya adalah darmahasiswa ke-2 dari Ceko. Yang pertama adalah teman baik saya, Radek. Dan itu memang pengalaman yang luar biasa. Karena sekarang mungkin ada 14 atau berapa calon, atau 14 mahasiswa yang diterima. Waktu itu cuma satu dari seluruh Republik Ceko. Saya ambil karawitan di STSI Solo. Sekarang namanya ISI Surakarta, kalau tidak salah. Dan karena saya diberi nasihat, jangan ambil bahasa Indonesia. Karena mungkin lebih baik mengambil jurusan yang menuju ke suatu bidang. Saya ambil karawitan. Tapi saya agak segera menyadari bahwa saya tidak sanggup mempelajari gamelan dalam satu tahun. Jadi saya memang ambil les kendang misalnya, atau les bonang. Tapi tidak dengan tujuan menjadi ahli main karawitan. Jadi itu saya menganggap sebagai sonda kebudaya Jawa. Jadi saya ikut kelas tarian-tarian, sebagai tari gagah. Saya ambil etnomusikologi, dan akhirnya bahasa Jawa juga. Oh, berarti Bapak juga bisa menari? Saya dulu bisa menari dari gagah. Sekarang sudah tidak pede. Saya tidak latihan 25 tahun lebih. Oke, berarti waktu kuliahnya di Solo, kalau tidak salah dengar, itu satu tahun. Satu tahun. Lama juga. Ya, lumayan. Terus, sesudahnya apakah pernah balik ke Indonesia untuk kuliah lagi, atau kerja di bidang akademi? Juga ada, tapi yang perjalanan yang kemudian itu dalam rangka bisnis. Karena saya sudah agak lancar bahasa Indonesia, tapi tidak secara sempurna. Tapi bagaimanapun saya bisa menjadi asisten untuk seorang pengusaha yang suka, atau yang ingin membeli mebel jepada. Jadi saya menjadi juru bahasanya, itu juga pengalaman menarik. Dan sesudah itu, tahun 2000 saya ikut ekspedisi Sibarut ke Pulauan Mentawai. Ke dalam pedalaman Pulau Sibarut, ke tempat dukun-dukun. Setempat itu salah satu pengalaman yang sangat intens ya, sangat hebat. Karena kami menyaksikan beberapa upacara-upacara Sikere, yaitu nama Mentawai untuk dukun, untuk bomoh. Dan itu misalnya salah satu upacara seperti itu berlangsung selama lima hari, atau lima malam. Karena itu terutama diadakan malam hari. Semalam suntuk, jadi kita tidak boleh tidur sampai jam lima pagi. Dan mereka itu memang masuk semacam trans, mereka seperti mabuk. Dan mereka dalam trans itu, katanya berbicara dengan roh-roh nenek moyang. Jadi itu memang salah satu kenangan-kenangan yang paling intens. Menarik banget. Itu ekspedisi Sibarut ini, apakah ada hasil ekspedisi ini dalam bentuk buku atau mungkin majalah atau semacam itu? Ada beberapa artikel, karena yang pemimpin ekspedisi ini adalah seorang penulis, namanya Josef Formanek. Dia juga dulu pendiri majalah Geografi Cocktail. Jadi artikel-artikel dia ditampilkan dalam majalah itu. Dan juga cerita-cerita juga nanti dianut dalam buku-buku dia, buku karya novel dia pertama yang cukup laku. Dan juga ada beberapa film dokumenter. Oke. Ya, seharusnya aku nonton. Aku belum sih. Maaf ya Pak Guru. Tapi mereka mungkin tidak ditayangkan sekarang. Dulu ditayangkan. Awal tahun 2000-an ditayangkan sering. Oke. Jadi ada beberapa rumah. Dan yang menarik saya, saya berbagi beberapa cerita saya dari Solo waktu saya kuliah satu tahun di Solo. Cerita-cerita itu seperti dicuri dia. Dia minta ya. Dia memang tanya sama saya. Tapi dia seperti mencuri cerita-cerita itu. Dan cerita itu dianutkan dalam buku pertama namanya, ya saya kurang tahu kalau bahasa indonesinya ya. Tapi bukunya pokoknya tentang seorang pencuri cerita. Pencuri cerita. Iya, karena seorang penulis itu mesti menjadi seorang pencuri cerita ya. Karena itu, cerita orang lain itu salah satu sumber inspirasi dia. Jadi misalnya kenangan-kenangan saya dari Solo dengan teman-teman sana juga memang jadi, jadi isi buku karya novel ini. Oke. Bapak, bapak sudah selain tulisan ini, aku tahu bapak sudah tulis banyak buku tentang Indonesia, sejarahnya, dan segitulah. Ada nggak buku bapak yang bisa direkomendasi? Saya tidak menulis banyak buku, tapi saya menyumbangkan kepada banyak buku. Buku pertama saya adalah buku sejarah Indonesia dalam bahasa Ceko, JIN Indonesia. Dengan dua dosen, mantan dosen saya, Ibu Dubowska dan Dr. Zboril. Saya menulis bagian menengah tentang pendatangan orang Eropa, orang Portugis, Belanda, dan seterusnya, sampai pembubaran VOC atau kompeni. Dan itu salah satu pengalaman sebagai menulis atau menulis akademik pertama, itu memang pengalaman yang menarik. Dan sejak itu saya menyumbang mungkin kepada sepuluh buku dan sepuluh jurnal dengan artikel dan bab, dan saya menjadi editor dua buku. Yang satu yang bisa saya rekomendasikan dan bisa dibeli, saya juga bisa rekomendasikan buku sejarah Indonesia, tapi terjual habis. Terjual habis. Jadi ada impian saya menulis buku ini dari awal sampai tamat sebagai penulis tunggal, supaya lebih kompak. Tapi itu masih mungkin lima atau tujuh tahun ke depan. Selain buku yang tadi saya sebutkan, buku tentang Islam di Indonesia dan di Nusantara, itu buku yang bisa kita pesan di laman Oriental Institute. Masih ada, masih dijual. Di dalam bahasa Inggris kan? Dalam bahasa Inggris, jadi agak internasional. Jadi penonton-penonton channel KBRI juga bisa dibaca? Pasti bisa. Oke, maaf ya. Agak panas. Melihat karir Bapak sebagai peneliti, terutama mungkin sejarah Indonesia, aku mau tanya, sudah berapa kali ke Indonesia atau berapa lama totalnya dihabisin di Indonesia? Karena kalau nggak salah, Bapak udah dalam bidang Indonesia ini 30 tahun lebih? Tahun ini pas 30 tahun. Kalau bulan Oktober yang akan datang, itu akan 30 tahun. Karena pas waktu itu saya mulai, saya masuk ke jurusan atau program S1 dan S2 Sastra Indonesia di Fakultas Sastra. Dan ya, memang hampir 30 tahun. Dan saya habiskan 2 setengah tahun di Indonesia dalam mungkin 16 kunjungan. 16 atau 17 kunjungan. Sering sekali. Kenapa saya tanya? Karena saya baru pertama kali ke Indonesia 2011. Jadi sampai sekarang mungkin tidak terlalu banyak yang berubah. Tapi saya penasaran, apa perubahan yang paling besar di antara Bapak pertama kali ke Indonesia dan sekarang? Atau terakhir kali ke Indonesia? Itu tergantung tempat. Kalau kita ke Jakarta atau ke kota metropolitan yang lain, seperti Surabaya, Medan, dan lain. Memang kita bisa lihat perubahan yang luar biasa. Infrastruktur Indonesia memang dibangun secara cepat sekali. Terutama zaman Pajokowi tentu saja. Tapi memang selama 30 tahun kita bisa melihat perbedaan. Misalnya kalau kita naik kereta api, kalau kita ingin nabdi hotel. Tidak ada los men yang jelek lagi. Waktu saya masih sama saya selalu menginap di los men yang murah dan agak jelek. Tapi sekarang tidak ada seperti itu. Sudah ada bagus-bagus. Biarpun murah. Secara atau dari segi standar higiena, hygiene, kebersihan, Indonesia jauh lebih bagus. Di mana-mana ada jalan tol, di mana-mana ada internet, di mana-mana ada rumah sakit yang bagus. Terus kampus-kampus-kampus Indonesia bagus-bagus. Kalau kita ke tempat seperti Moni di Flores Timur, itu tetap sama. Orang sana punya rumah yang sama. Paling ada parabola, parabola satelit yang agak canggih. Tapi mereka secara penghidupan mereka, gaya hidup mereka tetap sama. Mereka punya sapi, atau babi, atau kambing, atau apa. Mereka menanam jagung kalau di Flores. Jadi selain jalan tol yang dibangun pemerintah Pak Jokowi, tidak ada perubahan. Ya ada perubahan, tapi seperti kalau kita sedikit dari jalan tol itu, ya tetap sama. Tapi bagi saya itu bagus. Karena kalau saya ke tempat lain, tradisi-tradisi mungkin sudah agak hilang, atau terlalu modern. Tapi tentu saja orang Indonesia mau hidup secara modern, mereka tidak mau mengikuti tradisi yang kuno. Jadi, ya itu masalah kami sebagai pengunjung, atau sebagai antropolog. Karena kami mau melihat tradisi-tradisi itu dipelihara. Tapi itu susah karena dampak globalisasi, modernisasi, urbanisasi, segala macam. Tapi pokoknya perubahan yang sangat signifikan menurut Bapak itu bisa dibilang infrastruktur. Oh infrastruktur, jelas. Modernisasi. Ya, ya. Setuju banget. Nah, Pak. Sekarang aku mau balik ke topik yang kita bicarakan pas wawancara ini mulai, atau pas podcast ini mulai. Bagaimana awal mula Bapak menjadi penerjemah? Oke. Saya menjadi penerjemah atau jurubahasa. Kalau karena kalau secara lisan itu jurubahasa ya, bukan? Penerjemah tadi. Oh iya. Tapi enggak apa-apa. Itu memang anggapan biasa. Jadi, pertama-tama saya memang adalah jurubahasa yang tidak resmi. Itu tahun, akhir tahun 90-an untuk pengusaha yang tadi saya sebutkan. Yang waktu kami jual-beli mebel Jepara. Jadi, saya membantu dia dan memang saya tidak butuh stempel resmi ya. Terus, kedua, kedua kalinya, saya pertama kali tampil sebagai jurubahasa yang agak resmi waktu Ibu Megawati, Ibu Presiden Megawati mengunjungi Ceko, disambut Presiden Havel. Jadi, saya diajak sebagai jurubahasa kedua. Untung saya bukan jurubahasa pertama ya, atau utama. Itu Ibu Dubovska yang menerjemahkan pidato Presiden Havel. Karena pidatonya memang sangat-sangat panjang dan rumit. Saya, tapi buat saya pidato Ibu Megawati juga rumit waktu itu. Karena waktu itu saya memang sangat junior dan tidak berpengalaman. Dan saya memang cukup resah. Tapi itu pas 20 tahun yang lalu, bulan Juni, delegasinya sangat besar. Jadi, memang perhatian media besar juga dan itu pengalaman yang menarik. Tahun berikutnya, saya dilantik sebagai penerjemah dan jurubahasa resmi oleh pengadilan negeri di kota kelahiranku, yaitu Ustinad Labem. Jadi, sejak itu saya punya stempel resmi. Dan sejak itu saya membantu pasangan campur Indo-Ceko, menikah, member siapkan dokumen-dokumen mereka, dan segala macam. Apa itu sulit sekali untuk menjadi penerjemah resmi? Pertama-tama memang sulit sekali karena tidak ada kamus khusus kosa kata yang... Maksudnya, apakah ada semacam pemeriksaan negara apa? Untuk bahasa Indonesia atau bahasa non-barat, tidak ada semacam pemeriksaan khusus tinggal ijazah S2 dari sastra dan bahasa tersebut. Kalau misalnya bahasa Inggris dan Perancis dan Jerman, ujiannya lebih rumit karena memang ada penguji untuk kosa kata hukum. Kalau untuk bahasa Indonesia tidak ada, jadi saya langsung menjadi penerjemah resmi. Jadi, itu lebih gampang sedikit. Ya, lebih gampang. Oke, mau tanya, pas ketemu sama Ibu Megawati, Presiden Indonesia waktu itu, apakah sempat bicara pribadi atau lebih dekat? Atau tidak ada kesempatan sama sekali? Tidak ada. Sayang sekali tidak ada dengan Ibu Megawati atau dengan Presiden Havel pun tidak ada sama sekali. Karena beliau dua-duanya adalah tokoh favorit saya juga. Dan yang menarik, kalau saya misalnya menjadi penerjemah atau jurubahasa untuk delegasi parlamen atau senat, itu bukan hanya menarik dari segi mempelajari politik Indonesia atau mengenal politisi Indonesia, tapi juga politik Ceko. Jadi, saya secara tidak pribadi, tapi secara agak fisik bisa bertemu dengan hampir semua tokoh penting Ceko, kecuali Perdana Menteri. Saya tidak pernah ada kesempatan menjadi jurubahasa untuk Perdana Menteri Ceko. Tapi selain itu, untuk dua menteri, untuk dua atau tiga ketua senat, atau wakil ketua parlemen. Jadi, itu menarik. Dan kebanyakan orang itu cukup pintar, sama dengan tokoh-tokoh Indonesia. Mungkin belum pernah saja ada kesempatan seperti ini. Karena saya dengar Pak Jokowi juga mungkin berencana kunjungi ke Ceko. Semoga. Tahun ini, mungkin tahun depan. Atau mungkin tidak sama sekali, kita belum tahu. Tapi masih ada harapannya. Karena memang sekarang giliran Presiden Indonesia. Karena terakhir kali Presiden Ceko, Wadslaw Klaus, ke Indonesia tahun 2012, kalau tidak salah. Jadi, semoga Bapak dapat kesempatannya untuk menjadi penerjemah. Dan siapa tahu juga bisa bicara secara lebih dekat. Saya pernah dengar, Bapak juga bisa, karena kan pernah kuliah di Solo, Bapak juga bisa boso cowok. Saya berharap. Apakah itu benar? Saya bisa sedikit. Sedikit-sedikit. Kalau saya berpikir ke Dikmawan. Oh, aku orang iso boso Jowo sama sekali. Aku orang iso. Aku durung iso boso Jowo. Saya bisa beberapa kalimat penting. Kalau kita mau bayar di warung, kita bilang sampun bu, nanti harganya lebih tepat. Dan bukan harganya biasanya tidak tepat, karena memang sudah lama di sana. Tapi, ya itu enak. Ya, jadi misalnya kalau kita lewat orang, nungun sebu, atau pareng bu, atau kalau kita jadi tamu, kalau tuan rumah atau istrinya mau menjediakan teh, kita bilang, Amo dan sisah repot bu, nanti mereka seperti, aduh, mereka menghormati budaya kami, seperti itu. Jadi itu memang memudahkan, memudahkan konversasi dan ya membuka pintu, pintu baru. Tapi sayang sekali, waktunya sedikit. Saya cuma belajar selama setengah tahun. Jadi mungkin kalau tambah satu tahun lagi, saya lebih lancar. Tapi saya senang belajar bahasa Jawa. Tapi rumit karena ada kromonya, ngokonya, madia, madio. Jadi, tapi saya dengar banyak anak muda juga tidak begitu bisa, apalagi kalau bahasa kromo. Tidak begitu lancar lagi. Mereka lari ke bahasa Indonesia. Tapi setengah tahun mungkin sudah cukup, atau apakah itu cukup supaya Bapak Tomas bisa belajar menulis bahasa Jawa? Oh, tidak bisa. Kalau Hono Choroko tidak bisa sama sekali. Saya bisa Jawa sedikit. Kalau bahasa Melayu, Melayu kuno, dalam bahasa Jawa saya... Oh, itu meripi ya? Oh, tidak. Itu bahasa Arab Melayu. Itu huruf Arab Melayu. Jadi kalau digunakan untuk bahasa Melayu, dari Sumatera misalnya, atau di Jawa pun, ya dulu kami diajari oleh Ibu Dobowska. Sekarang mungkin saya agak kaku. Tapi tidak apa-apa. Saya malahan merasa mungkin orang Jawa sendiri belum tentu semuanya bisa menulis bahasa Jawa. Oh, Hono Choroko itu memang tidak mudah. Dan juga jarang digunakan kalau tidak salah. Oke, kalau itu untuk bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia, apakah itu susah atau sulit bagi Bapak? Sebenarnya kalau saya bicara dari pengalaman pribadi, meskipun banyak orang yang tidak percaya, tapi menurut saya sih lumayan sulit bagi saya. Karena semuanya, terutama kosa kata, harus dipelajari dari nol. Tidak ada kesamaan dengan bahasa yang saya sudah kenal. Tapi saya mau tahu, menurut Bapak itu bagaimana? Apakah juga merasa kesulitan belajar bahasa Indonesia atau lebih lancar kebanding misalnya bahasa Inggris atau bagaimana? Saya malah setuju dengan Mas, karena waktu saya belajar dua tahun pertama, saya juga merasa memang kosa kata itu agak-agak jauh. Kecuali kata seperti media masa, komunikasi politik, itu memang sama ya. Itu memang gampang. Tapi kalau yang kata-kata Austronesia yang memang asli Nusantara itu aneh. Seperti aneh, eksotis. Jadi kalau kita belajar bahasa Italia atau Jerman, ada banyak kemiripan. Jadi itu lebih mudah. Jadi dari segi kosa kata, bahasa Indonesia tidak begitu mudah. Dan juga dari segi kekayaan kosa kata. Karena memang kosa katanya sangat kaya, sangat aneka ragam. Jadi ada banyak sinonim untuk berbagai hal. Selalu ada banyak istilah. Jadi kalau kita bilang kaya, tapi juga kita bisa bilang berada atau lain-lain. Kalau kita bisa atau kita terpaksa membedakan sedikit kalau kita mau tepat. Dan juga kalau kita menghormati orang, kita tidak bilang kamu, kita bilang anda atau bapak atau lain lagi. Dan ada satu fenomenal lain yang agak kerumit. Kalau kita mau bicara seperti untuk percakapan dasar, mungkin enam bulan itu cukup. Kita bisa dimengerti. Kita bisa belanja di pasar. Kita bisa ngomong tentang hal-hal dasar-dasar dari mana mau ke mana sudah nikah, umurnya berapa, kenapa belum punya anak. Seperti itu, kita dengar hal itu setiap hari. Istri saya sudah hafal ini dalam dua bulan. Jadi kalau saya tinggalkan dia di kereta api, mau beli minum, saya kembali. Dia sudah bicara dengan seorang guru Indonesia, dalam bahasa Indonesia. Dia yang agak dasar, tapi memang dia bisa dimengerti. Biarpun tidak pernah kelas sebelumnya ya. Jadi itu memang hebat. Tapi kalau kita mau mencapai tingkat pengetahuan yang memang cukup bagus untuk mengomentar tentang. Untuk menjadi penerjemah. Atau menjadi penerjemah, ya itu memang memerlukan waktu. Ya, seperti itu. Saya rasa mungkin karena ada banyak pengaruh dari bahasa-bahasa daerah. Jadi meskipun itu bukan bahasa Indonesia yang resmi, tapi sering digunakan. Jadi orang yang belajar bahasa Indonesia tidak hanya cukup untuk belajar bahasa Indonesia-nya sendiri, tapi juga bahasa daerah dikit-dikit, kosa kata yang dasar, tapi terkadang sangat mempengaruhi bahasa Indonesia. Dan juga yang saya dilihat dari sisi pengalaman saya, itu bahasa gaul yang sangat dinamis dan yang sangat sering dipakai orang Indonesia. Mungkin lebih sering lagi kalau dibandingkan dengan bahasa Ceko. Dan aku melihat, ya cukup aja aku dua tahun nggak ke Indonesia. Udah banyak kosa kata yang baru yang saya sebenarnya tidak paham. Oh, setuju. Saya menyerah. Saya juga tidak mampu. Apalagi kalau bahasa pro-kem atau bahasa gaul. Karena memang kalau mungkin terakhir kali saya ke Indonesia hampir empat tahun yang lalu. Jadi perkembangannya sementara itu memang luar biasa ya. Apalagi bahasa singkatan. Oh ya. Itu kita perlu kamus khusus untuk akronim dan singkatan Indonesia. Ya, benar-benar. Benar banget. Oke, apalagi. Mungkin kita pindah ke topik yang beda jauh. Saya mau tanya, kan Bapak segitu lama dan segitu sering ke Indonesia. Apa misalnya masakan yang paling disukai Bapak? Saya sangat kangen masakan Indonesia. Sebelum saya menjadi vegetarian, sekitar tujuh tahun yang lalu. Saya, kalau sebagai mahasiswa ya, kalau saya ada semacam kelebihan uang. Saya pasti mau makan rendang atau sate ayam. Kalau kami berpergian dengan istri saya, kami pasti suka makan soto ayam untuk sarapan. Dan sejak saya jadi vegetarian, saya tentu saja suka sayur lodeh dan gado-gado dan tempe kering. Kalau dari dulu ya, sudah dua puluh tahun lebih, saya sangat, sangat suka tempe kering, tempe goreng. Dan waktu saya di Solo, saya bersepeda malam hari. Saya jalan-jalan cari air segera. Oh ya, waktu itu masih pakai sepeda, kan? Iya, iya, pasti. Saya tidak pernah naik skuter, saya tidak pernah naik sepeda motor. Saya bersepeda malam hari jam 1 pagi. Saya pasti cari warung dengan nasi kucing atau nasi lewat. Itu masakan favorit saya selama saya di Solo. Dan sekarang juga ada versi vegetarian, jadi itu tidak masalah. Nah, tapi apakah bisa dapat masakan Indonesia atau makanan Indonesia di Praha, di Ceko? Atau harus masak sendiri? Oh, saya tidak begitu. Saya suka masak, saya senang masak. Tapi karena rempah-rempah mungkin tidak asli, rasa hasil masakan saya agak berbeda sedikit. Tapi untung saya ada teman-teman baik dari masyarakat Indonesia atau Indo-Ceko di Praha. Misalnya Widya Sikorewa yang kemarin masak nasi goreng buat kami. Dan memang itu enak banget. Jadi memang kadang-kadang tidak ada kesempatan juga. Oke Pak, waktu memang berjalan sangat cepat. Saya sangat berterima kasih atas kedatangannya. Tidak tahu apakah mungkin Bapak sendiri mau menambah sebuah informasi yang belum disebut selama kita bicara. Ya, pokoknya saya kangen Indonesia. Dan saya sudah menantikan waktu ketika saya bisa kembali ke Indonesia. Dan saya sudah mengunjungi lumayan banyak tempat. Tapi saya misalnya belum sempat ke Aceh, Maluku, atau Papua. Jadi tiga daerah ini adalah tempat atau entry di semacam wish list saya. Jadi saya ingin banget seperti pulang ke Indonesia. Dan saya juga ingin pulang ke Solo. Karena saya masih ada beberapa teman di sana dan saya mau menikmati suasana Solo malam hari. Dan saya juga kangen Jogja. Itu juga. Oh ya, saya juga. Semoga. Oke, saya juga terima kasih pada kawan-kawan Kak Beri yang sudah menonton podcast ini dengan orang yang sangat inspiratif. Bila ada pertanyaan, tolong hubungi Kak Beri. Dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya, Kak Beri Menyapa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.